Terima kasih. Atau C, pilihan A sebesar, kita lihat sama-sama hasilnya, yang memilih A sebanyak 43%, yang memilih B 36%, yang memilih C 21%. Saya harus sampaikan disini bahwa tidak ada satupun dari jawaban ini yang salah. Ini hanya mengindikasikan fokus Anda. Ya, nanti kita bahas sama-sama. Kita mulai dari yang A, menjadi lebih terlatih untuk menemukan ide bisnis yang laku dan menguntungkan. Siapa yang memilih ini? Selamat malam Bapak Mario Teguh. Selamat malam. 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 Jual-beli itu kita mempelajari banyak hal. Super. Ya, sehingga bisa mengikuti perkembangan. Good. Lebih penting mana yang laku, orangnya atau idenya? Ide kita diterima. Good. Nah, kalau ada orang idenya ditolak, apakah bisa beda kalau yang menjual orang yang lebih efektif? Mungkin cara membantu ya. Ya, tetapi pertanyaan saya, kalau ide Facebook diilhamkan kepada Anda, apakah bisa sebesar ini? Bisa, bahkan lebih. Bahkan lebih. So, it's the man behind the idea. Pribadi di balik ide itu yang membesarkannya. Karena pasti sudah banyak orang dulu yang memikirkan search engine. Dan Google was not the first search engine. Community network seperti Facebook sudah banyak. Facebook yang menjadikannya. Mark Zuckerberg yang membedakannya. Kalau gitu, focus on yourself. Apapun idenya, focus on yourself. Super, Pak. Terima kasih, Pak. Menggunakan semua sarana, kemampuan, dan hubungan dengan orang lain sebagai modal. Mas Ilbraf. Yes, Ibu. Kenapa Anda pentingkan semua sarana? Bisnis itu kan butuh promosi, Bapak. Jadi, semua itu kita mencari promosi, misalnya ada hubungan keluarga, kita ajak untuk promosi. Ada hubungan kerabat, ada teman, ada sahabat. Itu bisa membantu kita untuk melancarkan bisnis kita. Itu sangatlah menunjang suatu bisnis kita dan bahkan bisa membesarkan bisnis kita yang akan kita buat. Terima kasih. Terima kasih. Super sekali. Kalau ini orang, yang disebut kreativitas itu di dalam orangnya atau di luarnya? Di dalamnya. Atau keberhasilan kreativitas itu ditentukan oleh yang ada di lingkungannya? Yang mana? Oke, kreativitas itu, ikreativitas, salah satu definisinya adalah marshalling the environment. Memimpin, mengorganisasikan, mengatur, menata, menggerakkan, mendorong lingkungan. Berarti kreativitas itu lebih banyak berkenaan yang ada di luar. Bukan yang di dalam diri Anda loh ya. Kreativitas itu adalah memfokuskan semua yang Anda miliki untuk melihat apapun yang di luar Anda bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau begitu fokusnya dalam kreativitas bukan di dalam, di luar. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jadi orang ini, lihat, beda ya. Yang tadi berfokus pada ide-nya, kalau ide-nya bagus dia bisa jalankan, kalau tidak ide-nya dijual ke orang lain. Yang kedua, dia berfokus pada apapun yang ada di sekitarnya. Lalu dimarshall, dipimpin, dikelola, diatur, didorong, diajukan, supaya menjadi kekayaan. Yang ketiga, siapa? Menjadi cepat mengerti, menjadikan dirinya bernilai bagi orang lain. Saya Ali dari Ciputat, saya memilih yang ketiga karena jika semakin saya mengamati dari tindakan saya sebagai, wah ini bisa dijual, berarti saya telah membangun diri saya untuk dapat memanfaatkan itu untuk orang lain seperti itu Pak. Super sekali. Pak, kalau ini ada amplop, sorry. Amplop yang tidak transparan. Jadi itu flapnya, tutupnya itu di belakang. Yang paling penting, amplop ini apa? Isinya, apanya? Nilainya, apa lagi? Nominalnya, benar, banyak. Terus lebih penting dari itu apa? Nama Anda siapa? Untuk siapa? Ali, Pak. Ali. Ditujukan kepada yang terhormat. Ali. Diri Anda, Pak. Yang ketiga itu tadi tentang diri. Ide. Ide. Yang pertama. Kedua, lingkungan. Cantik ya. Yang ketiga, Pak. You, diri. Alamat paling penting dalam kehidupan ini, nama Anda. Jangan pernah lakukan apapun yang tidak menjadikan nama Anda lebih mahal. Ya. Jadi semua amplop itu atas namaku. Jadi kalau ketemu orang, bawa amplop yang sudah ada nama dan alamat kita. Weh, sak ikhlasi, sak kersani. Berapapun saya terima. Seperti itu. Seperti itu. Ayo. Berarti kalau begitu. Tiga orang ini hebat sekali. Dia mengamati ide orang lain. Dan orang-orang yang menjalankan ide itu. Lalu dia mengamati orang yang berhasil mendayagunakan lingkungannya. Lalu dia memperhatikan orang yang namanya saja mahal. Kan ada to. Tak itu loh. Maka rahmat Tuhan itu luas sekali. Jangan berkecil hati. Karena apapun Anda telah memiliki modal untuk menjadikan Anda sebagaimana Anda impikan. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Super sekali. Jangan kemana-mana kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh. Golden Ways. Kalau begitu jangan lagi berprasangka buruk mengenai kemampuan Tuhan memperkaya kita. Mulai dah dari yang kecil. Terima kasih telah menonton.